Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku Dunia seolah dan runtuh Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak Selalu teringat, oh dirimu Ini kau namanya, misang sedang jatuh cinta Menemukan semua begitu Indah dilihat, begitu serap dipandang Seolah ku ingin selalu tersenyum Tapi aku malu padamu Ini kau namanya, misang sedang jatuh cinta Mengapa semua begitu Indah dilihat, begitu serap dipandang Seolah ku ingin selalu tersenyum Tapi aku malu padamu Aku malu, aku malu, aku malu Aku malu, aku malu Aku malu, aku malu Nafas dulu Terus jadi yang ngomong pertama, silahkan. Nafas dulu, nafas dulu. Kamu kenapa? Syok, syok, syok. Namanya siapa sayang? Nama saya Fionita Sihombing. Saya dari Medan, Horas. Horas! Untung aja you gak muter. Kok radar saya tidak bekerja kali ini ya, radarnya ya. Antenanya lagi gak jalan ya. Radar batak saya biasanya langsung ngena kali ini. Tapi tadi sebenernya lo udah mau gini. Iya, udah mau. Why? Why? Dan saya menyesal sekarang. Saya juga sedih sayang. Tapi ada tiga yang berbalik. Luar biasa buat kamu. Luar biasa kamu. Wow. Ket Coach Arman, Coach Pidinina, Coach Isyana. Tinggal milih. Saya biasanya nonton teman-teman saya. Kapan ya saya seperti ini? Kapan saya bisa berdiri pang ini? Ini benar-benar Tuhan Yesus. Yes. 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 Emang ada teman kamu yang sebelumnya udah ikut The Voice Indonesia? Ada kak. Siapa? Siapa? Bang Gok. Yeay. Gok. Emang kenape? Kan tim kita Gok. Tadinya tim Titi. Setelah saya bagus-bagusin di tim Titi. Lalu saya kasih ke Vidi Nino. Meletek berbunganya, berkembangnya di tim Vidi Nino. Terik, Ruvio. Saya kira Vidi Nino, Isyana dan saya juga berbalik. Karena sama ya. Maksudnya saya tadi denger di belakang. Terus emang kebetulan saya pertama yang muter. Karena buat saya, apa ya? Suara kamu tuh. Apa ya maksudnya. Jernih gitu ya. Terus gak ngotot. Terus dewasa gitu. Dewasa dalam arti mengeluarkan. Apa yang diperlukan, dikeluarkan. Apa yang tidak, saya tahan dulu. Tapi ternyata dikeluarin di tiga perempat lagu. Itu adalah satu penyanyi yang buat saya. Selain jam terbang. Juga emang intuisinya tuh kuat gitu. Untuk bagaimana sih ngenakin lagu. Dan itu yang saya gak bisa langsung. Walaupun tadi baru seperempat lagu. Ini anak asik nih gitu. Terus pas ditanya tadi dari mana Medan. Jarang-jarang Medan kayak begini. Betul, lama. Suaranya. Thank you coach. Seneng banget sih. Kalau Sio Bita milih tim Arman. Wah saya merasa terhormat banget. Thank you. Thank you coach. Sio kamu tuh beda. Beda banget. Suaranya tuh beda banget dari yang lain. Dari yang kita sudah dengar pada hari ini. Renyah. 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 Ada apa ya? Suaranya tuh renyah. Ada kayak crispy nya. Tapi kayak ada perapuhannya. Emangnya kerupuk. Wow. Ini kita mau bicarakan kerupuk atau sih? Iya tapi. Crispy tapi bukan. Bukan yang. Apa ya. Bukan yang. Gini-gini. Tapi gini. Bukan yang sharp ya. Gimana tuh. Gimana tuh. Flowy. Very flowy. Enak banget. Iya. Thank you coach. Udah tau gitu. Kamu tuh nyanyi tuh setelah kayak gimana. Udah musikalitas kamu kayak. Aku yakin. Sangat amat bagus. Jadi kamu udah tau. Sebenernya lagumu kayak apa aja. Kamu. Improvenya udah improve. Vio gitu. Thank you coach. Lagu Prahara Cinta ini kan. Bisa dibilang lagu yang umum banget ya. Betul. Untuk dibawakan di ajang kompetisi. Lagunya bagus. Tapi udah sering sekali dibawakan sama. Orang banyak gitu. Iya. Cuma dua kemungkinannya. Antara orang. Familiar sama lagunya. Terus jadi suka. Atau malah kedua. Kayak. Ya Prahara Cinta lagi gitu. Iya. Tapi kenapa kita muter. Karena kamu membawakan ini. Tanpa harus membuat kita ngerasa bawasan. Berarti kan kamu punya. Daya tarik tersendiri. Ini bukan karena lagunya. Ini karena suara kamunya. Makanya kita berputar. Thank you coach. Vio. Kalau. Aku tadi kenapa muternya yang paling terakhir. Itu. Aku. Setuju banget sama semua pujian yang diberikan mereka. Kamu beda. Suaranya unik. Nyanyinya effortless banget. Apalagi. Apa nah. Range nya juga enak banget. Semuanya kamu dapet. Tapi pada akhirnya. Kenapa aku ngebalik di akhir. Aku malah punya. Merasa tertantang. Untuk membuat kamu pasti pengen di The Voice. Lama kan umurnya. Pengen panjang. Pengen sampai masuk semifinal dan final. Ada satu catatan dari aku doang. Yang bisa kita perbaiki. Yang bisa kita perbaiki. Kalau kamu masuk. Team aku. Adalah. Support system kamu. Karena kamu udah punya segalanya. Terus tadi pas aku ngebalik. Aku masih sempet liat performance kamu. Gayanya asik banget. Ada kayak. Joget mundur. Joget mundur. Iya. Pokoknya kamu udah punya semua. The whole package kamu ada. Dan yang bisa kita asah. Kalau kamu masuk tim aku. Adalah support system. Supaya kamu. Jadi makin mateng lagi. Dan. Misalkan kamu diberi tantangan. Membawakan lagu yang lebih sulit lagi. Atau lebih. Slow lagi segala macam. Semua suara kamu tuh stabil. Karena kamu udah punya semua. Gitu. Thank you. Saya cuma bisa tambahin sedikit. Kamu kok memberikan. Ornamen-ornamen terhadap lagu ini tuh. Sangat original. Bener. Enak kamu banget gitu. Dan ngenakin. Ada orang yang kasih ornament. Tapi jadi. Ah kok ngejelimet sih. Kamu gak justru bikin enak. Jadi. Gak maksa gitu. Jadi pengen tau. Eh apalagi dia kasih. Dia mau kasih apalagi nih. Dia kasih. Gitu. Dan saya menyesal. Sekarang. Padahal saya berharap loh. Kosti. Waduh. Waduh. Makin. Makin. Sakit ya. Hai Vio. Helo coach. Helo coach. Helo coach. Helo coach. Helo coach Titi. Sebut binatang. Saya mau peluk dulu boleh gak sih. Sebagai bentuk. Peluk dulu nih. Karena gak tau coach Titi kan. Vio. I'm sorry. Vio ini sebetulnya sangat. Fan sama coach Titi. Sayang. I'm sorry. Bagus lah. Tapi kamu hebat loh. Pada balik semua. Jadi punya kesempatan. Pada balik semua. Buat kamu. Jadi lebih fair ya. Betul. Oh sayang. I'm sorry. It's okay. Awww. Awww. Saya still. Waduh still ya. Iya. Sekarang kamu tinggal. Iya. Nanti saya still. Terima kasih si Manjuntak. Silahkan kesini si Hombing. Oke. Ini keluarga Batak nih ya. Iya. Tapi ngomongin soal keluarga. Teman-teman semua. Coach disini. Sebetulnya ini dia kabur nih. Hah? Habur apaan? Gak diizinin sama orang tua gitu ya. Dia ke Jakarta itu tanpa sepengetahuan keluarga. Oh bisa. Hah? Betul ya. Kok? Karena. Iya. Jadi ini sedang fokus kuliah. Oh. Jadi mungkin dari keluarga lebih baik. Untuk fokus belajar dan lain sebagainya. Betul ya. Tapi sekarang kamu sudah ada televisi nasional. Mungkin. Karena gak kamu kasih tau. Mama, Papa mungkin gak nonton. Coba kita telepon sekarang. Oh. Hah? Oke. Halo. Hah? Halo, Mak. Nah, Batak Kali. Batak Kali. Halo, Mak. Halo, Mak. 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 Mak maru bahasa Indonesia. Mita da'alana. Coach ondang mengatusi. Hah? Ngomong apa? Kok gak ngerti? Mungkin pasti bisa bantuin mengartikan. Bahasa Indonesia aja, Mak. Biar pada ngerti semua. Halo, Mama. Ya. Saya Ananda Omesh. Host The Voice Indonesia. Lepas. Di sini saya bersama dengan Arman Maulana, Titi DJ, Fidi Danino dan juga Isyana Saraswati. Iya, Mak. Ya. Mungkin Vio belum sempat bicara. Hah? Vio berangkat audisi di Medan untuk The Voice Indonesia. Tidak hanya lolos di Medan, tapi Vio berangkat ke Jakarta. Dan hari ini, Vio lolos ke babak berikutnya. Ya ampun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngeri gak? Terima kasih, Pak. Mungkin Vio gak bisa banyak bicara, Mama. Vio ingin minta izin dan sekaligus meminta maaf. Tapi juga sekaligus meminta doa dari Mama. Silahkan, Pak. Silahkan, Pak. Ma doain aku lolos sampai ke tahap beratnya. Ya. Ya ampun dan Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ya. Diberikan keputaran. Amin. Suara yang bagus. Amin. Tanpa sepengetahuan, dia berangkat ke Jakarta. Amin. 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 Memang ini. Ditar, dia ini. Jadi penyanyi. Tapi aku gak mungkin. Kau main alur-alurang sejidup itu. Banyak tangan Jakarta Medan. Gak mungkin bisa kekelahatan itu. Mengerah aja kau. Tau-tau jendim dia berangkat ke Jakarta. Tenggetahuan saya, Pak. Menarik yang keendeulah. Terima kasih. Mentalnya kuat sih, dong. Mentalnya kuat tadi, dong. Mentalnya kuatvalmu terus. Oh bukan, benar. Pemberangin lagi. Yaaah, Jadi. Tapi taku-taku jau-jauh berangkat kendirian gitu. Betul, Mak. Vio berangkat sendiri ke Jakarta. Dan sebagai buktinya sekarang Vio sudah lolos ke babak berikutnya. Iya, Tuhan, iya. Dia sedang mengejar mimpinya. sedang mengejar cita-citanya mungkin salah satunya membahagiakan orang tua ya amin ada yang mau sampaikan ma doain Vio ya ma ya iya bu di Tuhan bu mama berikutnya karena Vio lolos berarti berangkat ke Jakarta bersama tim The Voice Indonesia ya ma ya iya iya pak oke tepuk tangan dulu dong mbak mama Vio nih kalau tinggalnya bukan di Medan ya mama yang kuat mudah-mudahan lanjut lagi ya mudah-mudahan lanjut lagi tolong perhatikan ya pak ya bu dari Bali G baik terima kasih jadi mama dimana nih di Bali G di Bali G wah mama terima kasih banyak ya mama oke kemungkinan untuk Vio sekali lagi dan saatnya kamu sekarang untuk menentukan Vio kemungkinan Vio kemungkinan Vio semangat oke sekarang waktunya Vio memilih coach yang terbaik buat Vio aku kemungkinan aku cinta kenapa semua begitu indah dilihat begitu serat dipandang seolah ku ingin selalu kagum kan dengan penampilan tim saya ets masih banyak loh penampilan spesial dari tim Isyana makanya buruan subscribe biar kalian gak ketinggalan dan jangan lupa juga like dan komen dan jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian selamat menikmati